Di Indonesia ini kita tahu bahwa ada delapan ya, Grandmaster kita ya. Beberapa sudah meninggal, tinggal lah empat ya. Dua masih aktif, dua sudah tidak aktif. Yang tidak aktif, satu Grandmaster. Siapa? Yang sakit? Yang tersebarus. Yang tersebarus sudah kondisi fisik. Kemudian, satu Pak Ujot Adianto sudah jadi ketua PB, gak mungkinlah jadi atlet. Jadi, tinggal dua, Novenra dengan Grandmaster Tusanto. Ini satu yang memprihatinkan, sekian lama kita tidak menghasilkan Grandmaster di Indonesia ini. Kira-kira bagaimana program ini, Pak Ujot? Saya sebagai waktu ketua, bagaimana program yang sudah dimetanenkan. Tetapi harapan saya di Provinsi Bantan ini yang kita akan lancis ini, pengurus ini. Dia sudah membuat program, sinergi dengan program yang ada di PB. Teladan Nusantara Sahabat Ujot Tentara, Teladan Nusantara, hari ini saya bersama Wakil Ketua PB. Di sini, kediamannya Wakil Ketua PB Percasi, Mayor Jenderal TNI Pernakar Wadudus Salvanus. Lagi santai-santai di sini. Dalam rangka, kita melantik Ketua Pengprof Percasi Banten. Di sebelah kiri saya, ini adalah Ketua Percasi Tangsel. Dan di sini adalah semua pejabat-pejabat PB Percasi. Ini Pak Julius Salvanus, ini kediaman beliau sekaligus kantor. Kantor segala macam urusan. Ya, Pak Jenderal ya. Termasuk jatuh. Kita ke beliau aja dulu, sambil bincang-bincang. Kira-kira apa harapan dari setelah dilantiknya Ketua yang baru ini, Pak? Pak Amin, Amin Lukman ya. Oh siap. Yang dilantiknya ini Pak Amin Lukman. Pak Amin Lukman. Ya, selamat pagi. Salam, gen sumus. Gen sumus ya. Saya Ator, Ketua Percasi Tangsel. Pada prinsipnya, kita semua berharap para pecatur bahwa ke depan Percasi Provinsi Banten akan lebih banyak melahirkan atlet-atlet handal yang mewakili Indonesia di dalam percaturan internasional. Sahabat, baru datang beliau sekjen TB Percasi kita. Pak Jenderal. Ini di hadapan kita sekarang Pak Amin. Pak Amin Lukman, Ketua Percasi Banten yang akan dilantik nanti oleh Pak General Julius. Kira-kira apa obsesi tentang catur di Tangerang atau di Banten? Ya, kita alhamdulillah. Apa harapan-harapannya? Harapannya sudah sebagian terlaksana. Karena sebagian besar kegiatan catur di Banten. Beliau Pak Jenderal yang ngadain. Yang investor memodalin Pak Jenderal juga. Jadi, kita di Banten ringan. Harapannya mengajilkan. Iya. Jadi, Betul. Jadi, kita mengharapkan nanti bisa mandiri dengan atlet sendiri. Gitu ya. Atlet Banten sendiri. Kedepannya ada regenerasi. Ini sudah prioritas berapa di lantik? Kedua. Kedua. Saya harus diperdaya sama Grupo-Benta Pek Banten, Kita dengar dulu apa умud jangan dari Pak General Julius Alvanus. Gimana Pak Julius? Apa harapannya dari PB ini dengan nanti setelah dibentuk... Lantiknya Ketua Pernahnya. Berkenan kepada Wakil Ketua Umum PB Percasi, Mayor Jenderal Julius Salvanus Lomba untuk melantik seluruh pengurus. Sebelum menantikan, saya perlu menekankan tiga hal. Yang pertama, bahwa pengurus Kepertanian Sibantan di masa daftin tahun 2003-2007 adalah suatu organisasi yang mengembangisi, membina, dan meningkatkan hakat martabat dan kehormatan bangsa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, bahwa kehadiran sopria-sorara dalam pengurusan ini adalah untuk memberikan pengabdian yang terbaik bangsa dan negara bukan sekedar mencari ketidukan dan jawabannya. Yang ketiga, oleh karena itu, kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara-saudara terima harus diperkan jawabannya. selanjutnya untuk dilantik sebagai pengurus provinsi Pertanian Sibantan Masa Makti tahun 2023-2027, saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh dan dengan seterus-terusnya. apakah saudara-saudara bersedia dan siap mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini? Pertanyaan! Terima kasih. Demikian mengucap puji syukur kehadirat Tuhan yang merasa dan dengan judayanya, dengan ini saya mengukurkan secara resmi pelantik saudara-saudara sebagai pengurus provinsi Pertanian Sibantan Masa Makti tahun 2023-2027. Kami, 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 Penghati berkarya untuk pusat bangsa, dalam melalui cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ingin patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berparti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disimpin satu-satunya nafasku. Demi jayanya, sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemertan tulang mendidih daraku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah ketuatanku, setiap Tuhan dan Tuhan. Saya berharap, masing-masing provinsi ya, untuk bersaing. Saing untuk menampilkan yang terbaik, menciptakan atlet-atlet sekelas. Jadi, harapan saya nanti provinsi batin setelah dilantik ini. Dia membuat program-program untuk menciptakan bagaimana atlet ke depan. Sekarang kita berpikir sesaat saja, mencatur itu tidak bisa sesingkat. Jadi, dia harus disiapkan dari awal. Kalau kita belajar dari negara-negara lain ya, pencatur-pencatur dunia ini. Mereka dari kecil-kecil dia juga disiapkan. Nah, kita disini juga menyiapkan sekuat satu untuk junior-genior. Nah, keharapan kita, ke depan provinsi batin ini bisa membimbing mereka dulu. Sebagai asuh ya, bagi Bapak Asuh. Bapak Asuh untuk membimbing anak-anak ini ke depan. Pak Wakil Kedua, kondisi percaturan, catur di Indonesia ini kita tahu bahwa ada delapan ya, Grandmaster kita ya. Beberapa sudah meninggal, tinggal lah empat ya. Dua masih aktif, dua sudah tidak aktif. Yang tidak aktif, satu Grandmaster yang sakit. Sekarang ras barus, sudah kondisi fisik. Kemudian, satu Pak Udud Adianto sudah jadi ketua PB, gak mungkinlah jadi atlet. Tinggal dua. Noventra dengan Grandmaster Susanto. Ini satu yang memprihatinkan. Sekian lama kita tidak menghasilkan Grandmaster di Indonesia ini. Kira-kira bagaimana program kepeni, Pak Jurnus? Saya sebagai Wakil Ketua, bagaimana program yang sudah ditanangkan. Tetapi harapan saya untuk kepeni, Cipatan ini yang kita akan melantik ini, pengurus ini. Dia sudah membuat program, sinergi dengan program yang ada di PB. Ini kita berharap nih, PB sampai ke kabupaten kota ini harus satu visi. Kalau tidak ya, kita siap-siap. Karena prinsip catupin gini, dia mau belajar. Jadi dia harus minta sekolah. Itu sekolah. Dia harus mau berlatih. Dia juga harus bertanding. Jadi bedakan berlatih dan bertanding. Ini banyak kita bertanding-bertanding. Dia lupa, itu berlatih, bukan bertanding. Nah, begitu masih bertanding, itu diturlamin. Nah, ini kita bisa, tahapan itu, kalau saya bilang, kita di militer itu sudah bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Itu harus, itu harus. Tidak bisa, hanya selesai, gitu saja. Bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dijabarkan dari pendidikannya, mau belajar, dia. Mau berlatih, dia. Mau bertanding. Terus soalan dipertanding, Pak. Ini enggak, enggak murah juga. Mungkin kalau try-in aja sih, murah-murah saja. Tapi begitu kita harus try-in ke luar negeri. Ya, betul. Untuk menciptakan, dan masakan juga harus try-in ke luar negeri. Ini enggak murah. Nah, adakah biaya begitu? Nah, ini perlu bapak-bapak angkat, ya. Ini harus kita pikirkan. Sahabat, ada satu, ada satu tokoh lagi. Pak Bun. Pak Bun. Ini ahli Elo Rating. Jadi, Pak Bun. Bapak, sekarang Bapak ada di pojok tentara. Oh. Sebelum ditutup, nasihat dari apa? Sebelum ditutup oleh Pak Julius, masyarakat mau tahu. Seperti apa sebetulnya? Harap yang belum disalamin. Oh, tangan dulu. Sahabat, beliau itu toko. Toko catur di Indonesia yang bisa meningkatkan lokasi. Pak Bun. Tadi Pak Julius, selaku wakil ketua sudah menyampaikan harapannya untuk menjadi grandmaster, Pak. Nah, kira-kira apa program penunjang untuk bisa mencapai master-master di Indonesia inilah. Terutama masalah turnamen yang rating itulah. Ya, jadi kita harus buat roadmap ya. Ya. Itu grandmaster yang telah rating dulu. Rating dulu ya? Ya, rating kita ini sudah pada menurun nih. Wow. Sudah pada di bawah gitu. Jadi, kan persyaratan untuk grandmaster kan ratingnya harus 2.500. Ya. Nah, itu yang agak susah tuh. Jadi, kita sudah ada beberapa yang sudah normalnya cukup, cuma ratingnya belum sampai. Ya. Kayaknya sudah 5 tahun deh. 5 tahun lagi. Siapa namanya? Saint Vincent. Normalnya cukup, cuma ratingnya belum cukup. Nah, jadi itu harusnya cepat dibikinkan rating untuk si Saint Vincent supaya dia bisa jadi GM. Grandmaster ya? Jadi ratingnya 6 tahun ya. Menceng aja. Sudah berapa tahun kita tidak untuk menghasilkan grandmaster? Terakhir di November ya. Tahu? Tahun 2020 November. Tahu? Tapi dari November ke Santo, itu kacanya jauh. 2004 sampai 2020 itu 16 tahun. Jauh. Terima kasih, Pak Bun. Terima kasih banyak. Sahabat, demikian bincang-bincang singkat kita mungkin ada sepertaruh dua kata. Ini dari Petisi Selatan. Sudah. Terakhir ditutup oleh Pak General Julius Ervanus. Mungkin ada sedikit pesan untuk pecatur-pecatur di Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Sudah, Pak? Ya, kita berharap dari Banten dulu. Ya, Banten. Karena saya tinggal di Banten, saya ingin Banten yang memplopori. Dan nanti provinsi lain mengikut. Ya, saya berharap seperti itu. Kita buka sekolah catur, kita buat pelatihan catur, kita buat ngeron, kita buat pertandingan, kita buat turnamen-turnamen. Di asah terus? Asah terus. Karena catur tidak bisa. Kalau hanya latihan dua, tiga kali dalam satu minggu, tidak cukup. Kalau kita mau berprestasi, ya setiap hari kita berlatih, berlatih dan berlatih. Saya dapat. Pasti Grandmaster dapat. Gen Unasumus. Gen Unasumus. Satu, dua, tiga. Gen Unasumus. Gen Unasumus. Teladan Lusantara.